Terima kasih. Enggak suka, enggak suka, itu pasti selalu ada. Wuuuh, berat ini reaksi. Siapapun, mau artis, mau bukan, akan saya tetap reaksi. Halo teman-teman Addictivity, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten reaksi. Ya, sudah 2 minggu lamanya, 2 minggu lebih kita tidak keluarin konten reaksi, karena kebetulan kameramen saya kena COVID, terus editor saya juga kena COVID, dan saya berharap kalian yang lagi kena, mudah-mudahan kalian cepat sembuh, dan yang tidak kena, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Oke, kali ini saya bakal mereaksi satu cover-an, sebenarnya ini bukan cover-an sih sebenarnya, tapi karena desakan begitu banyak masuk ke Instagram saya, nge-take saya, tolong reaksi cover-an ini bang, padahal menurut saya ini bukan cover-an ya, karena cuma potongan singkat dan hanya ref-nya aja, dan untuk kali ini saya sudah menonton video ini sebelumnya. Jadi, cuma untuk ini, karena singkat banget dan begitu banyak orang yang nge-take saya, jadi akhirnya mau tidak mau saya nonton. Oke, kita nonton. Kita reaksi sekarang. Jika nanti musa hatimu, Jika nanti musa hatimu, Jika nanti musa hatimu, Jika nanti musa hatimu, Harusnya di situ, dan bila nanti engkau di sampingku. Ya, itu aja. Tapi nggak apa-apa kok. Ya, ini buat lucu-lucuan aja saya pencet. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, pendek. Eh, nggak apa-apa. Ini karena permintaan kalian, kita masukin dalam konten reaksi. Ya, siapa ini namanya ya? Bentar, sebentar. Sebenarnya, Siapa? Rismawan Senja. Rismawan Senja. Iya. Saya sudah berteman dengan Rismawan Senja di Instagram, gitu. Walaupun kami belum saling sapa nih, mudah-mudahan Rismawan Senja nonton, gitu. Oke. Saya baca di sini, tulisannya, Akhirnya aku mau nemukanmu cover bocil suara tingkat dewa. Menurut saya sih dia bukan bocil ya, karena memang setelah saya lihat Instagram, dia kayaknya udah gede deh, udah dewasa lah, gitu. Gitu. Tapi kalau kita bilang suara, jujur, waktu saya pertama dengar, saya merinding, dengar suaranya. Saya pikir tadinya memang anak kecil, gitu, bernyanyi, gitu. Tapi setelah saya tahu dia udah dewasa, gitu kan, kualitas suaranya dia, gitu. Dia punya cengkok. Dan itu, bagus, gitu loh. Jujur, saya berharap dia meng-cover full lagu. Akhirnya aku menemukanmu, biar saya dengerin baik-baik, gitu. Kalau perlu kita reaksi ulang nantinya. Ya, itu aja sih, karena, dan dia meng-cover ini live, ya. Dia live, dia ada yang iringin main gitar, salut, gitu loh. Dia, dia tidak merekam, dalam artian recording yang benar-benar di studio rekaman, seperti peng-cover-peng-cover lainnya. Salut buatnya, dan, walaupun videonya singkat, saya jujur, sekali lagi saya bilang, awal saya menonton, karena saya pikir dia, anak kecil, saya merinding dengernya, dan saya, saya agak sedikit terharus sih, karena saya pikir, gila lagu saya dibawain dimana-mana, oleh siapapun. Oke, teman-teman Addictivity, begitu saja reaksi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.